Intro Bertempat di posek Kota Pinang, Lebuhan Batu Selatan, Kapolres Lebuhan Batu, AKBP Denny Kurniawan melakukan konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika dan pengungkapan kasus narkoba dalam bulan September. Sebanyak 46 kasus narkotika dengan jumlah tersangka 60 orang, 58 laki-laki dan 2 orang perempuan berhasil diungkap Polres Lebuhan Batu dan Posek Jajaran. Dari 60 orang tersangka tersebut, sebanyak 37 orang pengedar dan 23 pemakai. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten, Rabuhan Batu Selatan. Hari sekarang yang saya mulakan, bahwa para bukti yang akan kita musnahkan pada pagi hari ini adalah sebanyak 393,5 gram narkotika jenis sabu-sabu golongan satu yang bukan tanaman yang merupakan hasil sutaan dari 6 tersangka dengan laporan polisi sebanyak 4 kasus ditangkap dalam waktu dan PKP yang berbeda. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampogolon, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.